Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue No Show Dan kali ini mungkin gue mau share sedikit loadout dan sensitivity Sebenernya kemarin gue udah sempet nge-share pas live streaming Tapi mungkin kalo kalian pengen nyari di live streaming Kemarin kan lumayan lama ya sekitar 2,5 jam Kalo harus nyari pelan-pelan mungkin ya agak-agak ribet juga ya Jadi mungkin gue akan bikin video singkat mengenai sensitivity dan Loadout gue, mungkin dimulai dari sensitivity dulu kali ya Salah pencet Mohon maaf Sensitivity gue untuk yang speed acceleration atau rotation mode-nya Ini gak berubah teman-teman ya, masih 130 Lalu sensitivity switch-nya juga gak berubah Untuk yang preset-nya seperti ini Untuk kamera gue kemarin sempet naik Kalo gak salah terakhir itu 60 ya, 60, 80 Gue naik ke 75, 100 Karena emang role gue yang agak berubah dari support jadi semi-rusher ya Semi-rusher kali ya Gak tau lah Terserah kalian nyebutnya apa ya Jadi gue naikin jadi 75, 100 Lalu untuk firing-nya ini juga naik Biasanya kan gue sama ya, kamera sama firing Tapi kali ini gue agak berbeda Untuk yang firing-nya lebih tinggi yaitu 81, 110 Untuk gyroscope-nya juga ini di 80 dan 65 Untuk gyroscope ini gue agak berubah-rubah Kadang-kadang naik 10, kadang-kadang turun 10 Tergantung dari tangan gue ya, tangan gue kuat gak gyroscope lebih gede gitu Biasanya gue naikin dulu supaya gerakannya lebih enak lagi Cuma kalo gyroscope kegedean itu masalahnya adalah untuk nahan recoil agak susah Kecuali kalian bener-bener pure rusher ya Bener-bener yang maju-maju terus dan ketemu musuh itu yang jarak-jarak deket Gyroscope gede itu enak Nah lalu mungkin untuk loadout-nya Untuk loadout-nya ini juga sebenernya gak terlalu berbeda ya Mungkin kalo diliat berbedanya dari segi perk sih palingnya agak berbeda Ini untuk bomb mission Dan biasanya gue pake waktu jadi CT Walaupun itu gak menurut kemungkinan pas gue jadi terror gue pake loadout ini Ya karena beberapa map membutuhkan jarak menengah ke jarak jauh Seperti crossfire gitu kan Gue biasanya pake ini kecuali pas lagi mau ngeras gue akan ganti type 25 Untuk attachment dari KN44 ini gue kayaknya hampir gak pernah berubah ya Dulu sempet gak pake foregrip Cuma entah kenapa tiba-tiba gak enak gak pake foregrip Jadi gue pake foregrip lagi Dan juga untuk iron side-nya gue udah bener-bener gak bisa pake iron side dari KN44 Makanya gue pake RDS Dan mungkin untuk sedikit informasi temen-temen ya KN44 ini kalo kalian pake iron side Kelemahan paling fatal adalah begitu kalian head to head sama musuh depan-depanan Dan musuhnya itu nge-prone Kalian gak akan bisa Ngeliat musuhnya Jadi dia ketutupan sama badan dari senjata lu Ketutupan iron side-nya lah Jadi begitu musuhnya depan lu nge-prone Itu gak keliatan sama sekali Nah menurut gue better kalian pake RDS Kalo misalkan sering mengalami kejadian seperti yang gue bilang tadi Lalu pake FMJ karena gue bener-bener suka banget sama wallbank-wallbankan Lalu X-Edit Magazine karena membutuhkan 38 peluru Menurut gue sendiri ya Butuh 38 peluru Apalagi kalo kalian nembus-nembusin musuh gitu kan Lumayan ngebantu temen kalian Raser-raser yang lagi gunfight di depan Dan jaraknya cukup jauh Kalian bisa Nembak-nembakin dari jauh Ngebantu temen kalian depan Lalu secondary pake handgun Ya biasa lah kalo misalkan lagi gunfight Terutama di SND Terus peluru kalian abis Dan musuh kalian sama-sama reload nih Better kalian ganti handgun Tar-tar-tar-tar-tar Gitu Untuk operator skill sebenernya gak perlu diliat ya Karena ini buat bom mission Lalu untuk granat pake granat biasa Lalu gue pake tacticalnya Trophy Ini tacticalnya terserah kalian Mau pake Trophy, Smoke, ataupun Scryo Tapi kalo gue Lebih tetep butuh Trophy sih Apalagi untuk defense Kayak di map-map standoff Yang sering banget di spam bom gitu kan Trophy masih menjadi Tactical paling penting menurut gue Di beberapa map Untuk perknya Gue pake Skulkar Supaya jaganya lebih enak kiri-kanannya Kalo kalian pengen lebih enak Mungkin kalian bisa pake stock Untuk menggantikan foregrip Tapi Tecetan Kalo di map-map pendek ya Map-map pendek Toughness ini Karena gue ngerasain Di season ini Itu bener-bener Flinchnya berasa banget Begitu kalian ketembak Itu aimnya bener-bener mental Mental banget Semental-mentalnya Makanya disini gue berpikir Oh yaudahlah Kayaknya gue harus ganti Pake toughness nih Untuk sementara Desert and Destroy Sampai menunggu update selanjutnya Alert Ya untuk Ngedengerin step musuh Karena banyak yang pake Dead Silence kan sekarang Terutama kalo kalian ngerang Banyak banget yang pake Dead Silence Dan menurut gue Alert ini bener-bener Untuk penangkal Dead Silence Apalagi banyak raser-raser Yang pake paro kan Kalo kalian bisa Menang jarak duluan Kalian bisa menang gunfight Lawan paro Untuk loadout 2 Ini Perknya sama Dan penjelasannya pun sama Tapi Sebenernya gue masih bingung Soal tactical Apakah harus pake cryo Pake smoke Ataupun pake Trophy Tapi kalo untuk ngeras Sebenernya sih Gue pikir Sebenernya paling Bagus adalah Lu pake Smoke Buat ngalangin Pandangan musuh lah ya Pake smoke Untuk attachment senjata Gue Attachment type 25 Gue Kemarin pas live Banyak banget yang bilang Bang berani gak type 25 Gak pake foregrip Gue emang udah Beberapa lama Eh beberapa minggu ini Gue type 25 Emang gak pake foregrip Karena emang tujuannya Buat di jarak-jarak deket kan Dan gue beranggapan Kalo lu main jarak deket Sebenernya lu gak perlu foregrip kok Kalo gue bilang Karena bener-bener musuhnya Depan mata lu gitu kan Depan mata Dan paling penting adalah Lu ningkatin mobilitas lu Makanya disini gue pake stock Lalu FMJ Ya kalo misalnya Tiba-tiba lu lagi gunfight Jarak-jarak menengah Musuhnya nungupet-nungupet balik tembok Bisa lu tembusin Gitu Peluru sama ya Gue putus 38 Tapi ada 1 loadout nanti Yang gue pake Face reload Secondary tetep pake handgun Dengan alasan yang sama Dengan loadout pertama gue Ini loadout Bomb tero ya Kan bomb CT Ini bomb tero Selanjutnya ini loadout domination Gue pake FMJ Sebenernya walaupun gue bilang Ini loadout domination Tapi bisa kalian pake untuk di Hardpoint dan juga tim deathmatch Tergantung Kebutuhan kalian lagi ya Untuk Attachment senjatanya sama Sama loadout 2 Cuma disini gue Mengganti bom dengan tripmine Kenapa gue ganti bom dengan tripmine Karena di domination Orang itu banyak banget Yang pake cold blood Dan gue disini pake cold blood Makanya kalo misalnya Kalian ngelempar tripmine Itu bisa jadi free kill Buat kalian Cryo bisa diganti dengan trophy Karena sebenernya Domination tetep butuh trophy Untuk picking point ya Untuk ngambil point Ngambil titik B C A Pokoknya kalian butuh trophy Tapi Sebenernya kalo kalian bisa Manfaatin aim kalian dengan baik Kalian bisa pake cryo Untuk ngepush Spawn musuh ya Untuk spawn kill Spawn kill Gitu Jadi temen kalian yang di B Bisa dengan leluasa Ngambil Poin B Tanpa khawatir ada musuh yang datang Begitu sih Untuk teorinya ya Lalu untuk score streak Gue sebelumnya sempet pake Enhilator Cuma kayaknya kurang efisien Untuk Untuk ngepush musuh Makanya gue ganti Dead machine Kalo menurut gue Enhilator itu bener-bener Pentingnya saat Musuh kalian punya Vitol Lalu punya Goliath Tapi kalo misalkan Untuk ngebunuh musuh Gue rasa agak-agak kurang sih Itu doang Kalo menurut gue Makanya gue ganti Dengan dead machine Loadout keempat Ini Loadout keempat ini Gue Sebenernya bikin awalnya Untuk TDM Tdm Cuma lebih sering gue pake Di bomb mission Saat mau rush Gue pake Perknya lightweight Dan juga dead silence Cold blood ini Buat jaga-jaga Kalo misalkan gue butuh Loadout seperti ini Di tim dead match Tapi ya Kadang-kadang pas gue pake Di search and destroy Gak ada toughness itu Agak susah Lalu untuk Bombnya pake Fract granite Dan tacticalnya pake Small Karena tadi gue bilang Ini sebenernya masih gue pake Kadang-kadang buat Rush Di search and destroy Untuk Primary nya Type 25 Dan secondary nya Handgun Sama Dengan alasan yang sama Lalu gue pake Gravity spikes Karena ini TDM Gue lebih Mendingin untuk Paling gak bisa Kill 1 Dengan gravity spikes Dibandingkan gue harus Nunggu Dead machine Dimana kalo misalkan Kalian main TDM itu Musuhnya nyebar Kemana-mana Dan kalian gak bisa Nge-predict musuh Dengan akurat Beda sama hard point Dan domination Yang kalian tau Tujuan musuhnya adalah Buat ngambil titik Dan Kalian pasti tau Dimana spot-spot Yang akan rame musuh Kalo misalkan Main di domination Dan hard point Bedanya sih disitu Loadout kelima Ini adalah Untuk Domination juga Domination juga Tapi gue pake KN44 Jadi untuk alternatifnya lah Walaupun gue lebih sering Pake KN44 Dibandingkan dengan Type 25 Untuk maini domination Untuk perknya Gue pake skulker Dan juga hardline Serta Perk hijaunya adalah Coldblood Dengan alasan yang sama Dengan loadout ketiga tadi Gue pake tripmine Dan pake smoke Smokenya untuk Nutupin vision musuh Misalkan gue lagi ngambil B nih Gue tutupin vision musuhnya Gue bukan ngelempar smoke ke B Gue ngelempar smoke ke vision musuh Jadi lebih ke depanan lagi Misalkan Lagi main di crash nih ya Kan ada lorong yang Ke arah base musuh tuh Gue lempar ke lorongnya ya Dan ngambil di B Jadi gue bisa lebih fokus Jagain patahan di B Atau Jagain ke rumah A Begitu Makanya gue pake smoke disini Untuk Domination Gue gak punya Trophy sekarang Karena menurut gue Ini yang gue butuhin saat ini Begitu Untuk Upper skillnya sama Menggunakan death machine Mungkin ada yang nanyain juga Score streaknya apa Gue pake sekarang Molotov cocktail Lalu pake UEFI Dan terakhir Goliath Gue gak pake persistent Makanya gue gak pake Vito Ya kan Tapi kalo Goliath ini Ya overall gampang Ngelarinnya lah Cuma kill 9 kan Cuma 900 dia Goliath itu cuman 900 Nih Kill 9 Kalo main domination Lebih gampang lagi Gue di TDM aja Sering dapet kok Goliath Begitu sih Untuk Score streak gue Nah oke temen-temen Itu adalah Sensitivity loadout Dan score streak gue Untuk di akhir Season 6 ini Dan buat yang masih Nungguin update Gue juga masih nungguin Dan semoga aja Update nya tidak tertunda Untuk server kita Dan kita bisa ngerasain update Dan juga Buff nerf Lalu juga ada setau gue Perbaikan untuk Matchmaking Jadi Kalo kemarin sering ngomongin Bang lu curhat mulu Gue sebenernya curhat Gue gak masalah gitu Gue gak tau masalah Gak poin gue Cuma kan banyak yang DM gue Bang kok matchmakingnya gini Bang kok matchmakingnya gini Gue itu cuma ikut bersuara Buat orang-orang yang Nge-DM-DM gue Cuma kalo misalkan kalian Emang ngerasa Ah matchmakingnya udah bagus kok Udah adil Gak apa-apa Gue sering ketemu top global Gak apa-apa Ya it's okay buat gue juga Gak masalah gitu Karena yang gue cari Sebenernya bukan poin Tapi gue nyari skill Karena gue masih pengen Ningkatin skill gue Supaya Bisa terus berkembang Gitu sih Tapi kan kasian Buat yang baru-baru main Lu bayangin aja Lu masih master-master Baru main season ini Ketemunya sama top global Yang udah main dari season 1 Dan poinnya itu Sampe 50 ribuan lebih Gitu kan Ya bayangin aja bro Lu masih master kan Ketemunya 50 ribuan Itu kan beda poinnya Hampir Ya 30 ribu lebih lah ya Parah sih Kalo menurut gue gitu Makanya gue ikut bersuara Tapi kalo misalkan emang Ada beberapa orang yang gak masalahin Ya Ya sudah lah gitu Gue pengen ngebantu temen-temen yang Selama ini Mungkin kesulitan di matchmaking Dan akhirnya malah harus pensiun Tanpa bisa ngerasain Sampai ke legend Gitu Buat yang jago-jago Ya sudah lah Oke temen-temen Itu aja yang mau gue sampaikan Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Semoga video ini memberikan Manfaat buat kalian Dan bye-bye Terima kasih